Saudara dua hari jelang Idul Fitri arus lalu lintas di sekitar gerbang tol Cilenyi masih ramai lancar. Meski sempat ada kepadatan pada malam hari, namun lalu lintas dapat kembali normal dalam beberapa jam saja. Hingga pagi hari ini, saudara terpantau kendaraan yang melewati sekitar kawasan tol Cilenyi dapat melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Tidak ada kepadatan kendaraan yang terjadi di gerbang tol Cilenyi, bahkan hingga di jalur keluar tol. Berdasarkan data dari Jasa Marga, setidaknya sudah ada 30 ribuan lebih kendaraan yang keluar di gerbang tol Cilenyi untuk periode dua hari terakhir. Kita pantau situasi terkini di gerbang tol Cilenyi, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV, ada Revi Desantra di sana. Revi, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus mudik di tol Cilenyi pagi ini, Revi? Ya, selamat pagi Nilo dan juga saudara. Kalau dari pantauan kami, pagi ini di sekitar gerbang tol Cilenyi terpantau ramai lancar. Memang sudah ada cukup banyak kendaraan tadi yang ingin keluar di tol Cilenyi, tetapi tidak ada penumpukan yang terjadi dan kendaraan masih bisa melaju dengan kecepatan stabil, kecepatan konstan, bahkan kadang kami pantau juga dapat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi. Nah, untuk kemacetan sendiri memang Nilo dan juga saudara, ini sempat terjadi pada malam hari. Kurang lebih dalam dua hari terakhir kami pantau di sekitar gerbang tol Cilenyi. Kemacetan terjadi pada sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, tetapi itu juga karena imbas dari bubaran sebuah pabrik yang memang berada di jalur arteri mengarah ke selatan atau mengarah ke Garut, Tasik, dan juga sebagainya. Tetapi kemacetan tersebut tidak berlangsung lama, karena sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, kemacetan sudah bisa diurai, lalu lintas sudah bisa kembali normal bahkan sampai pagi ini. Jadi memang dapat kami simpulkan berdasarkan hasil pantauan kami dalam kurang lebih tiga hari terakhir di sekitar gerbang tol Cilenyi ini, waktu yang tepat bagi para pemudik untuk melakukan perjalanan, terutama yang akan menuju jalur selatan, baik itu ke Tasik, Garut, dan juga sekitarnya ini, mereka dapat melakukan perjalanan pada sekitar pagi hari hingga sore, bahkan malam hari, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Memang dari pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa untuk pucat arus mudik di sekitar jalur Cilenyi-Nagrek sudah terjadi dari tanggal 28 April kemarin hingga 30 April pada hari ini. Berdasarkan data dari jasa marga, memang sudah terlihat ada peningkatan jumlah kendaraan di sekitar gerbang tol Cilenyi dalam dua hari terakhir, di mana kalau berdasarkan data yang saya himpun, ini ada sekitar 36.000 sampai 37.000 kendaraan yang keluar di gerbang tol Cilenyi pada periode 29 dan 30 April ini, dan ini meningkat dari periode 22 hingga 27 April lalu, yang ada sekitar 25 hingga 28.000-an kendaraan. Tetapi, meskipun peningkatan tersebut ini bisa kita bilang cukup tinggi ya, untuk angkanya, tetapi untuk situasi rilutan di lapangan memang tidak kelihatan kalau ada penumpukan di sekitar gerbang tol Cilenyi. Nah, jika memang terjadi penumpukan, sebenarnya dari pihak kepolisian setempat sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi ini loh, dan juga saudara. Yang pertama tentu saja untuk menambahkan gerbang tol itu sendiri, karena saat ini diketahui ada sekitar 11 gerbang tol yang berada di gerbang tol Cilenyi, dan sudah disiapkan ada satu gerbang tol darurat jika nanti terjadi kebadatan arus lalu lintas, baik itu dalam arus mudik, atau nanti pada saat arus balik. Jika itu juga masih menyebabkan kemacetan, dari pihak jasa marga, juga telah menyiapkan enam mobile card reader yang akan dibawa oleh petugas ke mobil dari masing-masing pengendara, dan ini diharapkan dapat mengurai kemacetan, karena pengendara tidak harus lagi bertransaksi di gerbang tol. Tetapi jika itu juga masih menyebabkan kemacetan, dari pihak kepolisian sebenarnya sudah menyiapkan exit tol cadangan, di mana para pengendara yang akan keluar di tol Cilenyi, jika di gerbang tol ini terpantau padat, akan dialihkan ke gerbang tol Gede Bage, yang lokasinya ini ada sebelum exit tol Cilenyi. Nah, maka dari itu juga, nilu dan juga saudara, seperti yang sudah diimbau selalu oleh pihak jasa marga, kepolisian setempat, ini selalu bagi para pengendara yang akan melakukan perjalanan, dapat memastikan, jika mereka tidak ingin terjadi kepadatan di sekitar gerbang tol misalnya, mereka harus memastikan bahwa mereka mengisi saldo uang elektronik mereka dengan cukup atau bahkan lebih, memastikan mereka selalu dalam kondisi yang sehat untuk melakukan perjalanan, kendaraan mereka juga dalam kondisi yang baik, agar mereka juga bisa dapat sampai ke tempat tujuan dengan aman. Nilu. Refi, sudahkah bisa dipetakan misalnya jam-jam mana yang akan rawan dengan kemacetan di sana? Iya, Nilu. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, memang kalau untuk jam yang rawan kemacetan ini, saya pantau terjadi di malam hari, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetapi itu juga karena tadi imbas dari adanya pembubaran dari pabrik begitu ya, jadi bukan serta-merta karena harus mudik yang meningkat, tetapi juga karena ada imbas dari pembubaran pabrik, maka ada banyak kendaraan berat yang keluar dari pabrik tersebut, berimbas kepada kemacetan di jalan raya, bahkan kalau dari kemarin malam kami pantau ini sampai ke luar gerbang Tocilnyi. Maka dari itu juga, ini dapat kami petakan bahwa sekitar pukul 21 hingga 22.30 atau 23.00 waktu Indonesia Barat, ini adalah jam yang merupakan rawan kepadatan di jalur arteri. Lebih tepatnya yang mengarah ke selatan, ke arah Garut, Tasikmalai dan juga sekitarnya. Nilu. Baik, Refi Desantra, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.